Oke teman-teman, di video ini kita akan memasang kembali DJO semua actionnya Kita pasang kembali ini ya Setelah kita cek apakah ada air masuk Ternyata tidak ada, jadi kita pasang kembali Karena kalau tidak di cek, takutnya ada air masuk ke dalam Merusak mesinnya Dan akhirnya Rusak semuanya ya Merampet kemana-mana, takutnya begitu teman-teman Jadi, aduh Kita pasang seperti ini Pelan-pelan Jika sudah oke Kita presisikan Sini kurang presisi Kita bisa lihat sampingnya sini ya Belum presisi Masih belum presisi Saya cari selahnya Kenapa gerangan Oh ternyata ini ada penguncinya di bawahnya Jadi kalau pas ya pasti mengunci dia Belum juga presisi Dan sekarang kita sudah menemukan tempatnya yang presisi Kita masukkan bautnya ini Bismillah Kita akan mencengkan Ini agak ribet nih guys Terus pelan-pelan guys Bisa buru-buru guys Ya oke Jika dipastikan sudah oke Kita pasang lagi Ini Tempat baterainya Tempat baterainya kita pasang Perlahan saja Gak usah buru-buru guys Ini kalau mau ganti-ganti sekalian Enak ya Kalau sudah bongkar Terus pelan-pelan Jangan beri insik Umar Wah kebalik guys Seperti ini Kita pasangkan Terima kasih Ternyata masalahnya lebih susah Sudah seperti ini Kita jingkirkan soketnya Soketnya disini malah masuk Yang susah itu soketnya ini Teman-teman Dari soketnya ini Susah kita Anggirin guys Guys Harus bareng nih guys Kalau gak bareng Gak bisa dia guys Hmm Sampai jumpa Sampai jumpa Ternyata harus ada sedikit Tekanan ya Jadi kalau disayang-sayang Gak bakalan mau dia Ada sedikit tekanan Kalau disayang-sayang Gak mau dia Tekan sedikit aja Kita pasangkan Kita pasangkan Sudah rapat Kita pasang mesinnya Mesinnya ini Bagian antena kita Bersihkan 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 Bentar Ya sudah Kita masukkan Cuma seperti ini guys Wah ini Wah ini baunya tadi Dari atas ya guys Dari atas kayaknya Ini guys Kliru laku guys Guys saya hitung dulu ini ada 3 berarti kita pause dulu oke guys kita lanjut lagi ternyata di mesin disini dia tidak langsung disini masalnya masalnya bautnya di mesinnya oke kita langsung pasang oke kita bautkan di mesinnya nah kita bautkan di mesin dulu ya guys konektornya kita pasang belakangan pastikan menggunakan magnet ya kobelnya dikasih magnet haa pastikan kita pasang coket-coketnya guys jangan lupa gabusnya juga ya waduh disini ada yang tenggelam guys hilang satu disini guys kita panggungan lagi terpaksa ini guys ketahuan ya soketnya hilang satu yang sini kacau kacau ternyata saya selip satu mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa tidak terjadi apa-apa tidak terjadi apa-apa selamat menikmati ini kita lihat guys apakah dia terluka kacau ini guys masih aman guys alhamdulillah selip satu saya ya guys alhamdulillah alhamdulillah tidak terjadi apa-apa kita pasang lagi selamat menikmati adiknya kasih satu nak kita pasang guys alhamdulillah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati penting tuh guys walaupun seperti itu gabus supaya gak konsert ya kalau gak ada gabus kita ganti dengan isolasi anti panas kita ganti anti panas lepas aja guys dan ini supaya gak lepas juga ini ya oh nempen di tangan guys alhamdulillah oke guys oke guys kita lanjutkan barusan ada orang ada orang ya ada orang lagi kita pasang konektor-konektor saja ini konektor sinyal kita pasang kita pasang atau antena ya kita pasangkan kita pasangkan guys konektor-konektor ya sudah jauh-jauh ini sebelumnya dia itu ya di lem ya bagian ini konektor antena kemudian kita pasang konektor-konektor ini nanti kita lapisi atasnya menggunakan atasnya menggunakan lakban anti panas biar aman oke konektornya sudah kita pasang kita lapisi lakban anti panas konektornya sini gini doang ya atasnya kita kita lapisi lakban anti panas karena sebelumnya dikabungin sama dia ya dari pabriknya kita ukur kira-kira seberapa kita gunting guys kita plug-in saja gini udah begini doang kemudian yang ini kita pasang konektor utama oh sebelum masang ini oh kita masangnya begini guys ini disini disini saya salah lagi masangnya ini guys guys ya begini ya masanya nanti kita masanya begini ini dan ini lagi-lagi bautnya belum waktunya dipasang guys kubet kubet salah lagi guys guys kalau enggak gini enggak ingat ya kita guys kita pasang konektor yang terakhir ini terakhir yang bagian sini ya nanti yang paling depan dia ada konektor rcd seperti ini kemudian kita pasangkan seperti ini dan ini ada yang nutupin satu kita kunting ini guys kita pasang segini doang kita tekan ini nanti ini dia tekan sendiri gini ya jadi kita baut gelas ini doang selamat menikmati selamat menikmati sudah kencang terakhir kita tutup disini dengan sebelum menutup kita rapikan dulu kita bersihkan supaya gak ada yang mengganjal dan air bisa dimasuk akibatnya kita pasang ini konektornya kita pasang konektornya kita pasang begini ya guys ini ini ada karetnya jangan sampai hilang ini sudah siap dipasang oke kita mulai lakukan ini harus kencang banget ya selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati